Hai Joss nakama selamat datang di love tale anime mawan fish chapter 1117 pastinya sudah dinantikan oleh para opler namun ada hal yang menarik dan tak kalah penting untuk dibahas awal bulan Juni ini pihak majalah OSJ menerbihkan One Piece magazine volume ke-18 dimana majalah edisi kali ini mendapatkan judul Wings Zoro dan Sanji sudah jelas jika pokok pembahasannya akan berfokus pada kedua sayap sang calon Raja Bajak Laut selanjutnya yaitu babang Zozor dan babang Sanjay eits eits sebelum kalian yang menikmati videonya Jangan lupa klik tombol like-nya ya ayo udah belum naik dari kalian akan menambah semangat mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian salah satu konten di dalam majalah edisi kali ini adalah novel Zoro dan inilah rangkuman dari novel Zoro yang menceritakan kehidupan Zoro sebelum dia bergabung dengan bajak laut topi cerami bertahun-tahun setelah kematian Kuina Zoro berkelana dari satu desa ke desa lain di dekat Shimotsuki Zoro mendengar dari seorang gadis bernama Himari tentang seorang pendekar pedang berbahaya dan ditakuti oleh penduduk setempat dikenal sebagai hauk Aimi hauk dia telah mendapatkan gelar penghancur dojo karena kemampuannya untuk menghancurkan pendekar pedang terbaik di setiap dojo mencapai 2000 kemenangan awalnya Zoro terkejut namun dia menjadi bersemangat dan senang ketika mendengar nama orang yang ingin dia kalahkan sepanjang hidupnya yaitu Mi hauk Zoro ingin melawannya jadi dia menunggu di dojo milik Koshiro gurunya sampai Mi hauk tiba dan memulai konfrontasi mereka Zoro kemudian menyadari sifat asli pendekar pedang ini dan berkata tidak mungkin seorang penipu sepertimu bisa menjadi hauk Aimi hauk sambil tertawa Mi hauk palsu menjawab lalu bagaimana jika saya bukan dia Apakah kau fikir dirimu bisa mengalahkanku sang perusaha dojo yang telah meraih 2000 kemenangan Zoro menebasnya dengan satu curus sambil berkata akulah yang dijuluki penghancur dojo dan dengan mengalahkanmu aku telah meraih kemenanganku yang ke-2001 setelah meraih jumlah kemenangan yang sama dengan yang diraih rivalnya Kuina Zoro memutuskan untuk melakukan perjalanan demi bisa berduel dengan pendekar pedang terkuat yaitu Mi hau kemudian diperlihatkan Zoro yang sedang berada di suatu tempat sebuah lagu dari pengunjung di sekitar desa Asimotsuki menceritakan tentang Mi hau Mi hau si pendekar pedang mata yang tak terbendung dari pria yang dijuluki matalang suara ketukan pedangnya yang cepat dan keras lalu perlahan-lahan kepala musuhnya jatuh tanpa mengetahui bahwa mereka sudah mati hal menarik selanjutnya dalam majalah ini yaitu diperlihatkannya sisilah keluarga dari Zoro dan Sanji serta hubungan mereka dengan orang-orang yang memiliki ikatan jasmani dan rohani dengannya sudah jelasanji memiliki darah bangsawan germo sedangkan Zoro memiliki darah sang dewa pedang Ryuma namun menariknya adalah Zoro memiliki jumlah hubungan jasmani serta rohani dengan wanita lebih banyak jika dibandingkan dengan Sanji yang memang memiliki predikat sebagai shimsu diluar dengan mahrumnya ya Zoro memiliki hubungan dengan wanita-wanita seperti Nami Robin Kuina Tasigi Perona dan juga Hiyori bahkan Zoro mendapatkan bonus kue apem dari Hiyori sedangkan Sanji dalam gambar ini dia memiliki hubungan dengan wanita yaitu Nami Robin puding udah itu doang tambahin Vankov aja kali ya dia akan bisa berubah jadi cewek jadi enam untuk Zoro dan empat untuk sanji ya hal menarik selanjutnya dalam majalah ini yaitu Oda akhirnya memperlihatkan bagaimana bentuk dari buah iblis supa-supa Nomi yang dimakan oleh dasbon dan juga buah iblis mane mane Nomi yang dimakan oleh mister tuh pentam ya buah iblis supa-supa Nomi terlihat seperti pisau sedangkan buah iblis mane mane Nomi terlihat sama seperti bentuk pakaian mister tuh ketika dia masih aktif menjadi kacungnya krokodil hal menarik selanjutnya dalam One Piece magazine volume ke-18 ini adalah pembahasan mengenai teknik serangan yang dimiliki oleh Zoro dan juga Sanji dijelaskan bahwa serangan terakhir Zoro yang dia gunakan saat melawan King di Wanokuni merupakan puncak dari teknik berpedangnya untuk saat ini hal itu dikarenakan Zoro mengaliri serangannya dengan advent shosukohaki dan teknik Zoro tersebut diberi nama eno shantoryu atau jika dilokalisasikan adalah King of hell three sword style sedangkan Sanji memiliki teknik spesial yang dinamakan ifrit jambe teknik ini memanfaatkan kekuatan exoskeleton yang didapat Sanji dari modifikasi Lineage Vector miliknya dimana kekuatan dari exoskeletonnya itu dikombinasikan dengan kekuatan otot yang sudah terlatih kecepatan dan juga armamen daki dan yang spesial dari teknik ifrit jambe milik Sanji ini adalah apinya yang berwarna biru keputih putihan yang mana sudah jauh melampaui dari teknik diabel jambe miliknya teknik ifrit jambe merupakan kemampuan puncak dari teknik kendangan yang dimiliki oleh Sanji saat ini tentu saja teknik serangan dari Zoro dan Sanji bisa semakin kuat dengan pertarungan melawan musuh yang lebih kuat juga selain itu dikatakan juga bahwa kemampuan berpedang selaras dengan kemampuan haki jadi semakin kuat haki seseorang maka kemampuan berpedangnya juga akan semakin hebat khusus untuk para pendekar pedang sudah tahu kan bagaimana membagumkannya sosok mihawk jelas sosok yang memegang titel sebagai pendekar pedang terbaik di dunia saat ini bahkan pedang miliknya sudah berubah menjadi pedang kokuto yang bahkan sosok kuat seperti sans roger odin relik belum mencapai tingkatan itu selain mihawk juga ada gorose nusjuro yang merupakan pendekar pedang ia membagongkan lihat saja bagaimana aksi gorose nusjuro di pulau ekhid selain dari master haki dia juga memaksimalkan kemampuan breath of housing yang dikatakan oleh gurunya Zoro merupakan puncak dari ilmu pendekar pedang dimana dengan teknik breath of housing seorang pendekar pedang hanya memotong apa yang ingin dia potong ketika nusjuro menebas area levis terbasannya tak mengenai para agensi perpoh dan juga serafim yang terjebak di dalam laboratorium padahal terbasan nusjuro sangatlah kuat Zora dan Sanji dapat melampaui teknik serangan puncak mereka saat ini yaitu Zora harus mampu menguasai teknik breath of housing sehingga kekuatan terbasannya akan lebih terfokus pada apa yang ingin dia potong sedangkan saja harus mampu melapisi tendangannya dengan advance hausoko haki agar menghasilkan api yang lebih panas lagi dari teknik Ifrit Jumbo miliknya lupa cek ibrot yang mau lewat ini dulu ya ya penggemar kimetsu no yaiba pasti lagi girang nih soalnya anime season keempatnya Hashira training of sudah bisa ditonton di platform streaming kesukaan kalian eits tapi hype nya bakalan berasa hambar kalau kalian belum punya ini misfit society lagi ada pre-order kaos kimetsu no yaiba dengan tema Hashira training art edisi terbatas lu ada dua varian hitam dan putih kaos berbahan cotton combat yang pastinya adem di badan harga pre-order cuman 99 ribuan aja per kaosnya dan dapat stiker gratis lagi mau borong kaos One Piece nya juga ada buruan sebelum kehabisan pre-order cuman sampai tanggal 25 bulan Juni ini ya link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama mau dapat uang hingga 50 ribu gratis dan bisa langsung ditarik buka tabungan di aplikasi neobank sekarang juga karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis serta banyak sekali diskon diskon menarik yang bisa kalian dapatkan gaskan link ada di kolom deskripsi ya nakama jawab nakama itulah video mengenai One Piece magazine volume ke-18 jika kalian menyukai video ini Jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini ya agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece harika an suara That's it like share dan subscribe